Terutama, menupakan TV. Stok darah hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, di Uni Donor Darah atau UDD PMI Kota Pekalongan terbilang aman. Namun, meski demikian, masyarakat tetap diajak untuk mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat dalam mencukupi permintaan bagi yang membutuhkan bantuan darah. Adapun, untuk stok darah yang tersimpan di PMI terdiri atas golongan darah A sebanyak 65 kantong darah, golongan darah B sebanyak 103 kantong darah, golongan darah O sebanyak 100 kantong darah, dan golongan darah AB 16 kantong darah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, dalam proses pendonoran darah, PMI menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ataupun takut berdonor. Pasalnya dengan berdonor darah tidak menularkan COVID-19 dan mampu menyehatkan tubuh. Jika stok darah dirasa aman, PMI juga melayani permintaan dari luar kota Pekalongan. Sementara untuk pelayanan UDD PMI Kota Pekalongan di PPKM level 3 ini tetap 24 jam, karena ketersediaan pasokan darah ini sangat diperlukan. Oleh karena itu pentingnya berdonor darah, sehingga PMI Kota Pekalongan mengajak masyarakat untuk berdonor darah yang aman di masa pandemi ini. Dengan berdonor darah, selain menyehatkan, juga bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Untuk stok pada pagi hari ini, kita mengalami permintaan stok yang bisa dikatakan sangat terlalu kritis ini. Untuk WB, golongan darah A, kita hanya punya 5 kantong saja, B-nya 10 kantong, O-nya 4, dan AB sendiri ada 2 kantong. Untuk komponen PFC, A-nya 4, B-nya 5, O-nya 3, dan AB-nya cuma ada 2. Iya, tampak dari PPKM yang berpanjang, sehingga kegiatan mobil kita keluar itu tidak ada. Dan pendonor yang datang ke kita juga berkurang, karena mungkin mereka juga masih ada rasa takut untuk berdonor darah. Untuk saat ini tetap kita mengandalkan broadcast melalui WA, kita melakukan pemanggilan pendonor yang sudah waktunya donor darah, untuk segera donor darah.